Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Rino Jokun. Gimana kabarnya kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini, seperti biasa, kita akan bermain game FIFA Mobile 2-3 Global version lagi. Dan tanpa basa-basi cena cenun, kita langsung saja ke pembahasannya. Let's go! Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang update-an terbaru UTOT atau update-an pemain terbaru. Ini dia pemainnya guys. Di sini ada yang paling tinggi dulu kita bacakan ya. Erling Haaland 112 berposisi ST, Harry Kane 112 ST juga, 112 RB Joe Cancelo, 112 CM Palfrede, 112 Vinny Junior LW, RM Madabukai Osaka 111, 111 LB Alfonso Davies, 111 GK Maiknan, 111 CM Pedri, dan 110 CB Bremer dari Juventus, dan 110 C.A.M. Nabil Fekir, dan 110 Emelino Martinez, 110 CM Fofana, 109 RM Doan, dan 109 C.B. Otamendi, dan terakhir 109 C.M. Onahi. GGG guys, GG sekali di sini ada, pemain 112 ada 5 guys, yang udah Fekir besok di hari Jumat. Fekir, dan Fekir, dan 111 C.M. Palfrede, dan 111 C.M. Palfrede, dan 111-nya ada 4, dan 109 C.M. Palfrede, dan 109-nya ada 3. Di sini GG semua pemainnya guys Saya mengincar Kalau bisa Pini Junior lah Mbak Pei terlalu mahal Dan bagi teman-teman Saya pesankan untuk Jangan memakai pemain tumbalnya terlebih dahulu Pemain tumbalnya ini Yang telah kawan-kawan dapatkan Dari event Atau menjalankan event Pemainnya ini Pemain 98-100 ini Jangan kawan pakai dulu Nanti takutnya di Milestone yang ketiga ada Untuk menukarkan pemain 110 ini 110 ke atas Misalnya pemain UTOT tadi kan Seperti ini Jangan dipakai dulu Takutnya ada pencapaian 3 ini Kawan-kawan sudah memakai Pemain tumbal kawan-kawan Jangan dulu Ditabung dulu pemain tumbalnya Nantinya akan seperti ini juga Bagi teman-teman Yang Yang menabung Pemain-pemain tumbalnya Dulu saya pesankan Jangan dipakai dulu Pemain-pemain tumbalnya ini Untuk mengantisipasi Dari Event Besok guys Keupdatean besok Takutnya ada Kalau tidak ada ya Tidak apa-apa Pakai ajar Nanti Setelah besok ya Dan jangan lupa Selesaikan misi-misinya Menonton iklannya Dan menyelesaikan pertandingannya Untuk kawan-kawan semua Jangan malas Untuk menyelesaikan Eventnya Oke Dan bagi kawan-kawan Jangan malas untuk Menelesaikan Atau menonton iklan Di Ikon prima ini Nanti kawan-kawan juga Mendapatkan hadiah Dan kita menunggu Keenam sekarang ya Besok sudah menunggu Keenam nih guys Oke guys Itu aja Untuk update-updatean Pemainnya Kita Dan tips dari saya Jangan memakai Pemain tumbal Kawan-kawan Kita bermain Head-to-head Satu lawan satu dulu Sekali ya Untuk mengetes Kemampuan kita Di permainan Satu lawan satu Oke Sudah menemukan lawannya Manchester City Melawan Chelsea Kita Menggunakan emblem Chelsea Sekarang guys Kuatnya masih sama Seperti yang Kemarin Ini tim lawan 4-3-2-1 Erling Haaland Yang 109 Besok keluar Erling Haaland Yang 112 Siapa yang mau Erling Haaland Ketik aja Di kolom komentar guys Mana-mana aja Pemain yang bagus Menurut kalian Ketik aja Di kolom komentar Oke Kita masuk ke matchnya Ini Berputar-putar Mbak HP Pasin Gak berabat Pasin ke Eriken Nice Eriken Eriken Roiken Maksudnya Offside bro Heeeh Offside Lampun 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 Dari Roiken Offside Van Basten Ya Heeeh Tenangan Bebas Untuk tim lawan Dekat Jauh Dekat aja Menuju ke Tiago Silva Alonzo Heeeh Heeeh Rafa Erling Haaland Heeeh Nice Ambil header Melitau Mbak HP Mbak HP Van Basten Balik lagi ke belakang Tarik lagi Ken Pasin ke Messi Messi Mencairkan Messi Nice Diambil saja oleh Theo Nice Roiken Kasih Aduh Panda Tarnu Itu dia Bola liar Dari seorang Roiken Tadi guys Heeeh Tendangan Corner Untuk tim kita Messi disana Mencari itu Dia Gola So Mencari seorang Virgil Panda Heeeh Itu dia 108 Virgil Vandek Sudah GG Apalagi Virgil Panda Yang 111 Karena Apalah Daya Karena Duit tidak ada Atau coin tidak ada Pakai aja Yang 108 Dulu GG Juga Ini dia Heeeh Melitau Pasing ke Virgil Pandai Hakimi TOTT Masih Hakimi TOTT Messi Samesai TOTT Juga Apalah Daya Kita Pemain F2P Hanya Bisa Tidak Bisa Terlalu Sering Update Squad Guys Karena Masih Squad Yang Lama Iduh Nice Bayang Bayangi Tim Mengatur Serangan Erling Haalan Erling Haalan Aduh Pele Nice Melenos Martinez Besok Besok Datang Yang 110 Bape Balik Lagi Van Basten Ria Ruyken Linceng Menunjukkan Bape Lagi Bape Balik Lagi Ketengah Nice Itu dia Nice Aduh Masih Membentur Pemain Belakang Dari Tim Lawan Oke Nice Bellingham Dan Babak Yang Pertama Telah Berakhir Lanjut Kita Ke Babak Yang Kedua Let's Go Oke Sudah Sampai Di Babak Yang Kedua Sabi Alonso Balik Lagi Belakang Moldry Pele Terupasan Kedepan Bellingham Nice Aduh Salah Umpan Theo Hernandez Pelanggaran Guys Tenangan Bebas Untuk Tim Lawan Dekat Saja Menuju Sabi Alonso Profile Lalu Di Sana Mid Ketumid Dibayang Bayangi Krosi Tanu Hakimi Nice Itu Dia Bape Menuju Bape Tarik Lagi Kedepan Bilingham Coba Ke Van Basten Di Itu Itu Dia Mengelabuhi Seorang Adder Dari Marco Van Basten Ganti Dulu Nice Itu Fardio Striker Ganti Dengan CRCV Masih Belum Nanti Digantinya Bola keluar Lagi Oke Modric 2-0 Kita Langsung Kedepan Bape Disana Kontrol Bape Nice Bape Aduh Balik Gagal Bape Membantur Akhir Melawan Bola keluar Kok Christiano Ganti Ganti Dong Nice Itu Messi Tanduk Nice Itu Dia Virgil Pandai Yang Si Raja Crossing Virgil Pandai Nampak Sang Raja Sundul Sang Raja Tanduk Itu Dia Virgil Pandai Merendah Kan Kepalanya Ini dia Cristiano Ronaldo Masuk Menggantikan Van Basten 3-0 Ditarrak Saja Ronaldo Pele Tabrak Lagi Elir Selamatkan Liding Gagal Dari Bilingham Ladi Modric Nice Ambil Pele Pele Di sana Ronaldo Messi Langsung Lagi Ke Pele Di sana Nampaknya Itu Aduh Masih bisa digagalkan Terlalu lama Pele Memegang bola Langsung Ternyata Tembak Tadi Tuh Tiga Menit Ke 80 Oh Tidak Corner Ya Gol Kick Ternyata Oke Val Verde Menuju ke Modric Modric Rafael Erling Brauto Haaland Faryol Hakimi Nesik Nice Cristiano Halangi Latiago Silva Rafael Lagi Masih Bisa Dihalang Halangi Ditutup Saja Leteo Rundis Nice Itu Dia Aduh Kalah Body Miss Saya Kita Nice Cristiano Itu Dia Itu Dia Cristiano Shoot Langsung Gol Langsung Tendangan Kaki Kiri Dari Cristiano Ronaldo Mendapatkan Bola Liar Oke Ini Dari Play Tendangan Langsung Kaki Kiri Yang Boom Syakalaka Dan Nampaknya Pertandingan Sudah Perpanjangan Waktu Tiga Menit Dan Pertandingan Telah Berakhir Dan Oke Guys Itu Aja Untuk Video Hari Ini Jika Kawan-kawan Menyukainya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribenya Dan Jika Kawan-kawan Ada Yang Ingin Ditanyakan Jangan Lupa Ketik Saja Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Kalau Sempat Dan Saya Akhiri Terima kasih Banyak Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ciao Ciao Terima kasih.